Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sularas, salam sotopi, salam cedor dari CVS Odor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVS Odor Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Risi Jamul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan lagi unit terbaru Dan juga nanti kita akan tes akurasinya terlebih dahulu Nah ini tentunya di depan saya ini pasti kalian udah gak asing dengan bentuknya Pasti yang bentuknya seperti ini itu namanya Predator Oke teman-teman, inilah terbaru ada unit Senapan Angin Boca Predator Tactical Biasa ya teman-teman, dengan panjang larasnya cuma 50 cm Jadi ini Predator Tactical bokeh Mantap banget ya teman-teman Oke sebelum kita lihat spek-speknya Nah kita lihat dulu untuk tes akurasinya Dari unit Senapan Angin Boca Predator Tactical berikut ini Supaya kalian lihat tes akurasinya biar puas Dan juga harga segitu akurasinya bagaimana Nah seperti itu ya teman-teman Oke dan jangan lupa Di video kali ini kalau komennya tembus sampai 300 lebih komen Nah nanti kita akan undi 1 unit Senapan Angin gratis ya teman-teman Jadi giveaway-nya kita undur Tapi kalau hari ini ada 300 lebih komen Nah nanti bisa jadi yang kita undi 1 unit Senapan Angin gratis Seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita lihat dulu tes akurasi dari unit Senapan Angin Boca Predator Tactical berikut ini Oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi Unit Senapan Angin Boca Predator Tactical bokeh Nah ini Predator murah meriah sekali Oke masih menarganya murah meriah Tapi kita juga tes akurasinya dulu ya teman-teman Biar teman-teman gak kecewa dengan harga segitu Memang harga segitu ya akurasinya seadanya ya teman-teman Nah ini kurang lebih kita tes akurasi di jarak 25 meter Tes grouping nembak titik Oke mantep sekali Oke di lahan baru di CV Isodor ya Di tempat yang baru Nah oke mantep sekali Oke kita lihat dulu tes akurasi dari unit Senapan Angin Boca Predator Tactical Ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules Beratnya 13,6 grand Jadi cocok banget buat kalian yang pengen beru-beru bikin Oke kita hidupkan dulu mounting kameranya yang ada di sini Oke sekali Oke langsung saja kita lihat dulu tes akurasinya Apakah benar-benar mantep di jarak 25 meter Dengan nembak titik ini Oke kita hidupkan moncemnya Mantep sekali Oke disimak baik-baik ya teman-teman videonya Nah ini dia pelurunya Hercules beratnya 13,6 grand Nah penjualannya Kalengan seperti ini ya teman-teman Tidak ada satu dos atau satu kotak Nah seperti itu Oke Mantep sekali Oke Oke Gerak-gerak dikit Oke teman-teman Ambil setel teleskopnya Oke di lubang yang sama Di kanannya kita putar dulu ya Oke Nah apakah benar-benar mantap kali ini Poinnya 9 itu teman-teman Oke Agak di Bukan dengan sedikit Oke Kita Coba lagi Oh di lubang yang sama Oke di lubang yang sama ya teman-teman Di kirinya sekarang Kalau disini di kiri Oke Sama Belum satu lubang Oke 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 Sudah ketemu akurasinya Di lubang yang sama Kelima kali Kalau tadi di kanannya Kita putar Nah ini teleskopnya Yang agak showa Gini teman-teman Oke Di lubang yang sama 6 kali Mantap sekali Yang kedua tadi Di kanan Yang ketiga ini Di kiri Oke Oke Masih di lubang yang sama 4 kali Di lubang yang sama Mantap banget Oke Tapi ini satu kali lagi Oke Yang tengah Oke Di lubang yang sama Mas Oke Masih di lubang yang sama 5 kali Kita Incar yang Tengah ya teman-teman Eh Oke Apakah Tetap di tengah Kalau Tidak di tengah Nanti teman-teman Kurang percaya Akurasinya Aduh Bentar Ada angin lewat Oke Di tengah Tamin satu kali lagi Sudah di tengah ya Mantap banget Ini jenis Jadi Entahkan belakangnya Bikin Tidak stabil Oke Oke Kerdas ya Oke Tetap di tengah ya Teman-teman Dua kali di tengah Mantap banget Nimbang yang siluet Mas Yang di atasnya Oke Kalau siluet Ini agak gampang Teman-teman Nah ini besarnya Sejempol kaki Orang dewasa Oke Lagi Habis pelurunya Oke Sudah dulu ya Teman-teman Oke Yang penting Nitiknya Oke Kita Lihatkan nanti Tentang titiknya Kita jelaskan Oke Kita Ambil dulu ya Oke Kita ambil dulu Nah ini Kita ambil dulu Kalau kesana Panas Oke teman-teman Ini dia Hasil tes akurasinya Yang pertama Tadi Kesini ya Dua kali Pelung di lubang yang sama Disini Setelah kita putar teleskopnya Rubah Di sebelah sini Nah ini Pelung banyak sekali Ada enam kali Terus Yang terakhir Di tengah sini Nah di tengah sini Ada dua kali Pokoknya akurasinya Juga oke Mengharga Menentukan juga Kualitasnya Tapi ini Benar-benar Nitik Oke Pelung satu lubang Terus ya Yang pertama Tadi dua kali Di sebelah sini Nah setelah kita putar Nah ini Disini Pelung sampai enam kali Nah ini mantep banget Dan juga Yang kedua kali Tadi terakhir Nah pas Di tengah dua kali Oke Mantep sekali Itu dia tes akurasi Dari unit senapan angin Boca predator taktikal Oke teman-teman Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Check it out Oke teman-teman Tadi tes akurasinya Kurang lebih Jaraknya 25 meter Dengan tes akurasi nitik Oke sekali Akurasinya mantep Dan juga hasilnya Oke sekali Ya teman-teman Dengan harga segitu Akurasinya Seperti itu Udah Oke sekali Oke teman-teman Oke mantep Oke mantep banget Ini memang predator taktikal Murah meriah sekali Teman-teman Untuk harganya Nanti saya kasih tahu Pokoknya Mantep banget Harganya Oke sekali Buat kaum-kaum Merakyat Ini oke sekali Unit senapan angin Boca predator taktikal Oke teman-teman Kita bahas dari Larasnya dulu Oke Untuk larasnya Teman-teman Ini menggunakan Laras dari Bahan baja OD13 Alur 12 Panjangnya 50 cm Mantep banget ya teman-teman Ini panjangnya Cuman 50 cm Bahan larasnya Menggunakan Bahan baja Oke sekali ya teman-teman Dan untuk akurasinya Dengan Laras 50 cm Ini akurasi Hanya bisa 30 sampai 40 meter Saja Nah ini larasnya Juga laras Standar ya teman-teman Seperti yang ada Di luaran sana Tanpa merek Ini laras Standar Tapi tenang saja Ini ada Garansi akurasi Sampai 1 minggu Garansi tabung Sampai 2 minggu Mantep banget ya teman-teman Ini Untuk larasnya Ini cocoknya Pelurunya Pake peluru Hercules Beratnya 13,6 green Mantep banget ya teman-teman Jadi udah double ring Jadi Ini Unit senapan angin Boca predator Tactical bugil ini Cocok banget teman-teman Buat berburu Big game Alias berburu Hama babi Pokoknya Pasti mati Kalau kena area fatalnya Pasti mati Beneran Kalau kena area fatal Pasti mati Apalagi kena area mata Hidung Atau Apalagi area mulut Apalagi area intimnya Pasti akan mati Teman-teman Dengan power yang Udah digital Dengan full power Atau bisa Dengan power Sedang pun Juga bisa Oke Mantep banget Dan Untuk di luar Laras ini Juga udah Dilapisi dengan Serobong Serobong OD19 Mantep banget ya teman-teman Ini udah ada Variasi Bolong-bolongnya Di sebelah sini Mantep banget ya teman-teman Oke Dan di depan sini Juga udah ada Muzzle Alias penutup Laras Atau pengganti perdam Nanti kalian juga Dapat perdam Dan juga dapat Magajin Perdam udah kita Setel dari sini Magajin udah kita Setel dari sini Tapi Kalau magajin Kalau sampai sana Agak macet-macet Biasanya Ya memang seperti itu Magajin Yang buat bonusnya Kalau pengen Tambah magajin No macet-macet Nah tambah 100 ribu Kita kasih Magajin CNC Yang pembuatannya Pasti safety Tidak akan Macet-macet lagi Memang Magajin yang kita Bonuskan Magajin yang Kualitasnya Ya normal Kualitas standar Ya memang ada Kalanya Biasanya Dia macet Nah tapi Kalau pengen Gak macet-macet Tambah magajin CNC Cukup tambah 100 ribu Rupiah saja Seperti itu Teman-teman Oke Untuk tabungnya Teman-teman Ini tabungnya Menggunakan Tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas aman Anginnya Di 2700 2800 PSI Mantep banget Untuk tabung 500 cc Kalau dalam setelan Full power Kalian bisa menghasilkan 50 atau enggak Ya 40 kali tembakan Kalau setelan Paling irit Nah setelan Paling irit Bisa menghasilkan 100 kali Lebih Tembakannya Mantep banget ya Teman-teman Untuk Larasya udah pakai Bogel Tabungnya 500 cc Jadi buat berburu Kemana-mana Enak banget Tapi ya Akurasinya memang Agak Tidak Terlalu jauh Ya Deket-deket aja Seperti itu Tapi Kalau buat big game Ini oke sekali Seperti itu Teman-teman Oke Untuk cara merawat tabungnya Teman-teman Yang penting Kalian jangan sampai Kehabisan angin Kalau angin Udah sampai 1500 Nah udah Jangan ditembakkan lagi Ya teman-teman Jadi cepat-cepat diisi Kalau mau disimpan Ya 1500 Gak apa-apa Nanti kalau mau nembak Tinggal ngisi sampai 2700 2800 PSI Jangan dilebihkan Dan juga Jangan sampai Dinolkan Kalau dilebihkan Kasian sil yang ada Di antara sambungan Chamber dan juga Sambungan tabung Soalnya sil itu Terbuat dari karet Ada masanya sil itu Kalau kelebihan beban Ya Robek Jadi nanti Ada kebocoran Lewat sambungan tabungnya Atau kebocoran-kebocoran Dari yang lainnya Seperti itu Teman-teman Yang penting Jangan sampai Dinolkan juga Kalau Nembak Itu sampai Di Angka 1500 Saja Seperti itu Teman-teman Oke Untuk Pengisian angin Aduh Pengisian anginnya Ini menggunakan Mini kumpler Jadi tinggal dicolokkan Saja Keselang pompanya Kalau pengen lihat Udah Isi berapa Nah itu ada Manometer Manometernya ada Di sebelah kiri Sini ya teman-teman Oke sekali Kalian bisa lihat Sendiri Tekanan nya masih Berapa Dan juga Kalau Ngisi Sampai Berapa Ya teman-teman Seperti itu Jadi kalau Ngisi Sampai yang Warnanya hijau Jangan sampai Yang warna Merah Ya teman-teman Hijau Dilebihkan Dikit Jangan sampai Angka 3000 Seperti itu Teman-teman Kalau pengen Dihabiskan Anginnya Sampai Yang batas Warna Kunri Nah itu 1500 PSI Pokoknya Yang stripnya Agak besar Itu berarti Setengahnya 500 PSI Seperti itu Teman-teman Oke Untuk Chambernya Teman-teman Nah ini Chambernya Menggunakan Chamber dari Dural seri 6 Pembuatan juga Udah semi Sensi Dalaman Masih dalaman Bajah Dan juga Ini Luarnya Udah bisa Magajin Dan juga Bisa Single Shoot Pembuatan Udah semi Sensi Luarnya Ini Pake Mesin Sensi Kalau Dalamnya Ngederatnya Masih Pake Mesin Yang Manual Sensi Itu Mesinnya Udah Dikendalikan Oleh Komputer Jadi Pembuatannya Udah Safety Bentuknya Seperti itu Dan Juga Lebih Rapih Kembali Seperti itu Teman-teman Oke Untuk Tarikannya Teman-teman Tarikannya Ini Udah Menggunakan Tarikan Seat Lever Mantep Banget Hanya Satu Tarikan Dan Udah Ada Cancel Kokang Juga Cancel Kokang Bisa Kanan Dan Juga Bisa Di Kiri Juga Teman-teman Untuk Keamanannya Ini Ada Dua Keamanan Ada Cancel Kokang Ada Juga Safety Trigger Safety Trigger Letaknya Ada Di Chamber Nah Disini Teman-teman Nah Ini Letaknya Ada Di Chamber Sini Kalau Kalian Tekan Ke Kiri Nah Ke Kiri Dia Normal Lagi Kalau Ke Kanan Dia Otomatis Ngunci Seperti itu Teman-teman Mantep Banget Kan Teman-teman Dan Untuk Trigger Ini Udah Menggunakan Trigger Match Juga Mantep Banget Udah Menggunakan Trigger Match Nah Ini Oke Sekali Ganteng Banget Pokoknya Teman-teman Pake Ini Meskipun Harganya Ya Harga Standar Murah Meriah Sekali Oke Untuk Popernya Ini Belum Popernya Lipat Ya Teman-teman Popernya Menggunakan Popernya GTR Bisa Maju Dan Juga Bisa Dimunturkan Dan Untuk Setelan Power Pun Juga Udah Ada Setelan Power Ada Di Luar Sini Kalau Pengen Full Power Pengen Keras Akurasinya Power Oke Nah Tinggal Putar Saja Ke Kanan Kalau Pengen Agak Irit Putar Saja Kesebelah Kiri Mantep Banget Ya Teman-teman Oke Sekali Di bawah Sini Pun Juga Udah Ada Pegangannya Nah Ini Bisa Dimajumundurkan Biar Nanti Kalian Mau Pasang Bipod Pun Juga Bisa Seperti Itu Ini Ada Rail Ya Teman-teman Di bawah Bisa Pasang Bipod Untuk Pegangannya Ini Pun Juga Bisa Dilepas Untuk Yang Ini Hand Grip Menggunakan Hand Grip Ori Karet Jadi Jangannya Nyaman Sekali Oke Banget Teman-teman Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Harganya Teman-teman Untuk Harganya Nah Pasti Kalian Udah Pada Kepo Nah Harganya Kenapa Saya Bilang Murah Meriah Soalnya Ini Kita Bandrol Di Harga Promo Langsung Kita Buat Cuci Gudang Harga Murah Meriah Sekali Soalnya Ini Kualitasnya Memang Sesuai Dengan Harganya Untuk Harganya Ini Kita 3.700.000 Teman-teman Udah Dapat Bocap Dengan Tabung 500cc Tabung Venom Larasnya Menggunakan Laras Baja Panjangnya 50 cm Dengan Harga Segitu Kalian Dapat Bonus Tas Tali Sadang Gantungan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama STKS Tenas Masih Ada Garansinya Juga Ada Garansi Akurasi Sampai Satu Minggu Garansi Tabung Sampai Dua Minggu Mantep Kan Teman-teman Harga Dua Juta Tujuh Ratus Akurasinya Seperti Itu Tidak Ngaca Tapi Banyak Groping Di Jarak 30 Sampai 40 Meter Tergantung Skill Anda Kalian Juga Kalau Udah Terbiasa Nembak Pasti Juga Kalian Udah Bisa Mengendalikan Unit Boca Predator Tactical Ini Seperti Itu Oke Banget Worth It Banget Dengan Harga Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Oke Teman-teman Nah Itu Dia Harga Dua Juta Tujuh Ratus Bonus Sudah Tertera Kalian Belum Ongkirnya Ya Teman-teman Harga Dua Juta Tujuh Ratus Belum Ongkirnya Kalau Kalimantan Sumatera Semuanya Belum Ongkirnya Harga Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Saja Mantap Banget Buruan Langsung Dicek Out Warnanya Ada Beberapa Varian Warna Tulisannya Tes akurasi Pake Hercules Jadi Cocoknya Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pake Peluru Peluru Lainnya Kalau Digontak Ganti Nanti Terjadi Ngaca Alur Kalian Rusak Gak Bisa Dipakai Kalian Harus Beli Laras Lagi Seperti Itu Teman-teman Jadi Ini Harga Dua Juta Tujuh Ratus Jarak Ideal 30 Sampai 40 Meter Cara Pembayarannya Juga Bisa Cod Biar Di Tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Lewat Nomor Rekening Di CVA Sodor Atas Nama Abdullah Pemilik CVA Sodor Oke Teman-teman Itu Dia Speknya Dan Juga Lihat Tes Akurasinya Mantep Harganya Udah Tahu Dengat Harga Cukup 2 Juta 700 Ribu Rupiah Saja Oke Teman-teman Itu Sekian Dari Speknya Dan Juga Tes Akurasinya Kita Akhirih Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Dan Juga Jangan Lupa Diklik Tombol Lonceng Klik Tombol Subscribe Sebanyak Banyaknya Komen Biar Kalian Bisa Mendapatkan 1 Unis Senapan Angin Gratis Seperti Itu Teman-teman Oke Teman-teman Jangan Lupa Dikomen Sebanyak Banyak Kalau Ada 300 Atau Sampai 500 Lebih Gede Lagi Kita Undi Semakin Besar Hadianya Semakin Oke Hadianya Seperti Itu Teman-teman Oke Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Saya Rizky Jabul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Ar-Rohmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satopi Salam Cedar Dari CV Isodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Isodor